PENYEBAP KEBAKARAN ALUN-ALUN SURYA KENCANA TNGGP, Jawa Barat, telah menemukan titik terang. Dari hasil penyelidikan, diduga ada unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut. Dalam hal ini pihak Balai Besar TNGGP telah menganalisa rekaman CCTV dan dalam video ada sosok berbaju putih. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar TNGGP, Sabto Aji Prabowo. Menurut Sabto, seseorang berbaju putih yang ada di lokasi awal titik api, baik sebelum asap muncul maupun sebelum muncul asap. Orang yang diduga membakar tersebut berjalan dari arah Gunung Putri ke arah Gunung Gemuruh. Namun, pihak Balai Besar TNGGP kesulitan untuk mengidentifikasi identitas pelaku karena kamera perekaman dalam posisi zoom out full. Sehingga penyidik kami kesulitan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Sebelumnya, telah terjadi kebakaran permukaan di alun-alun Surya Kencana, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP, pada tanggal 18 September 2023. Perkiraan luas area yang terbakar sendiri pihak TNGGP mengatakan sekitar 3 hektare dengan vegetasi yang terbakar adalah rumput, edelweiss dan cantigi yang berada di lokasi mengarah ke lereng Gunung Gemuruh. Kebakaran awalnya terpantau pertama kali secara real-time melalui CCTV pada pukul 12.39 WIB dengan kondisi awal kepulan asap yang terlihat tidak terlalu besar. Setelah memastikan informasi hasil CCTV untuk kepulan asap tersebut, segera dilakukan koordinasi dan komunikasi oleh Tim Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan dilakukan mobilisasi personil terdekat. Hingga sekira jam 15 WIB, dikoordinir oleh petugas BB TNGGP diberangkatkan sejumlah 100 orang berasal dari unsur petugas TNGGP, volunteer GPO, volunteer Montana, masyarakat dan perwakilan base camp yang berangkat melalui jalur pendakian Gunung Putri untuk melakukan pemadaman dan kegiatan pasca pemadaman di lokasi dan api berhasil dipadamkan tuntas pada jam 16.30 WIB. Terima kasih telah menonton!